Terima kasih Ketika latihan pidato Latihan ceramah Saya itu Menceritakan kemuliaannya Muridnya Sunan Ngampel namanya Mbah Yang kuburannya di pengimaman Sunan Ngampel itu Jadi Mbah Bolong itu Sejarahnya bisa melihat Mekah Kabah dari Ngampel Makanya dijuluki Mbah Bolong Saya masih mondok kurang lebih Masih 3 tahun 4 tahun Tapi pandai menceritakan Mbah Bolong Akhirnya resah pondoknya loh aku Lah saya gak bisa menghindar bu Sampai memanggil saya Mbah Bolong Tidak berdosa Karena saya punya sejarah baik Karena saya bisa ceramah Gara-gara cerita nopo Bapakku Ridho Yaiku Ridho gak apa-apa Memanggil orang itu yang berdosa Orangnya tidak Rengkoreng Nah itu gak boleh Jadi saya dipanggil Mbah Bolong Gara-gara bisa ceramah cerita apa Mbah Bolong Makanya dipanggil Mbah Bolong Biasa Orangtuaku ya Biasa Mertuaku ya Biasa Karena sejarahnya baik Kok biar aku cerita sapi Terus sapi dong bahaya Terima kasih Ibu yang santun Yang cantik Komokosak keluarga saya Mbah Roka Mbah Roka Bismillahirrahmanirrahim Monggo Tumutkula doa Badi ngawas Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana la ilmalana Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Watub alayna Innaka antatawabur rahim Wa taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa alimna min ladunka Ilman na'afi'ah Ya zal jalali wal ikram Allahumma Ftahlana Hikmataka Wansur alayna Wansur alayna Wansur alayna Wansur alayna Rahmadaka Ya zal jalali wal ikram Al-Fatihah Yang mulia Abba Buhajir Abba Heri Seluruh Ibu-ibu Yang hadir Jamaah Istiqomah Istiqomah Kolbu Istiqomah Kolbu Wahid Hebat Seluruh Jamaah Istiqomah Kolbu Wahid Yang insyaallah Semuanya Solihah Solihah Semuanya Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat Lebih Biasanya Sampai jam berapa Selesainya Bu Wah Kacau Secukupnya Habis Habis saya Ngaji Selesai Apa Masih ada Acara lagi Selesai Mujama'ah Duhur Seluruh Jamaah Istiqomah Kolbu Wahid Yang insyaallah Semuanya Disayangi Disayangi Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di pagi hari ini Mari kita awali Pengajian kita Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bersyukur Alhamdulillah Hirabil Bersolawat Allah Masalli Ala Muhammad Berdoa Semoga Kedua Orang tua Kita Selama Lamanya Dirokmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sudah Wafat Semoga Diberi Allah Taman Surganya Yang Masih Hidup Semoga Diberi Allah Petunjuk Dan Barokahnya Dan Seluruh Yang Hadir Ini Semoga Habis Majlis Ilmu Ini Diberi Allah Ilmu Yang Manfaat Barokah Al-Fatiha Siapapun Siapapun Yang Jariah Di Masjid Setono Gedong Beliau Yang Jariah Yang Memakafkan Tanahnya Yang Memakmurkan Masjid Ini Sudah Wafat Beliau Semoga Sekarang Bertemu Allah Dalam Keadaan Yang Bahagia Bismillahirrahmanirrahim Ada Beberapa Hal Yang Akan Saya Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Ya Aliyu Min Karamat Il Mu'mini Zaw Zatul Mu'afiqotun Wassolatu Jamaatun Wajiranun Yuhibbunahu Suatu Saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Berwasiat Kepada Menantunya Yakni Sayyidina Ali Kalau Berkata Rasulullah Kalau Kita Ingin Lebih Cinta Maka Kita Harus Lebih Kenal Kepada Beliau Makanya Mbak Bolong Sebelum Menyampaikan Tentang Dawuh Rasulullah Sedikit Sedikit Ayo Kita Mengenal Beliau Lebih Dalam Allah Mas'ul Yala Muhammad Rasulullah Itu Mempunyai Tiga Sifat Yang Mulia Apa Mbak Bolong Tiga Kemuliaan Rasulullah Satu Jamalun Ganteng Tampan Nomor Dua Rasulullah Itu Kamalun Sempurna Nomor Tiga Rasulullah Itu Nawalun Dermawat Jadi Kalau kita Ingin Punya Anak Anak Kita Ini Kepingin Dicintai Orang Dicintai Allah Tiga Hal Ini Kalau Bisa Diberikan Resepnya Kepada Anak Kita Nek Sampeyan Dui Anak Dui Murid Atau Punya Siapa Saja Kepingin Dicintai Masyarakat Kepingin Dicintai Allah Nomor Satu Niru Rasulullah Walaupun Tidak Mungkin Sempurna Seperti Bileau Pertama Jamalun Tampan Jadi Rasulullah Itu Disenangi Oleh Orang Lain Itu Bukan Karena Apa Pertama Memang Ketampanannya Luar Ganteng Sadar Yang Sampaian Ngenyek Aku Ya Ganteng Sadrugin Semen Ngelok No Aku Walaupun Wong Gapat Ganteng Kayak Babolong Ini Ngenyek 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 Walaupun Kita Tidak Punya Wajah Yang Ganteng Atau Wajah Yang Cantik Minimal Kita Berusaha Dipandang Orang Itu Menyenangkan Makanya Di pagi Hari ini Saya Memakai Baju Yang Paling Baik Untuk Ngenyek Sengaja Saya Gak Pakai Serban Sungkan Kayak Kiai Jadi Modal Yang Pertama Orang Disenangi Orang Itu Karena Penampilannya Itu Bersih Ganteng Itu Penting Rajin Saya Bersama Mas Heri Ini Dulu Mondok Di Yai Jamal Tambah Berhas Yai Jamal Almarhum Itu Orang Yang Ganteng Nek Matur Penang Akhirnya Banyak Orang Yang Senang Lagi Sendui Mantu Merongos Gak Tahu Wadus Woblog Bisa Medip Bisa Allah Jadi Ketika Saya Dulu Mondok Itu Pelajaran Dari Pak Ya Itu Yang Pertama Apa Agama Itu Bawalah Dengan Indah Meniru Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Dawuh Nanggoni Poro Sahabat Yang Mau Membawa Agama Islam Ke Negara Yaman Rasulullah Berkata Apa Yashiru Permudah Kamu Bawa Agama Ojo Diangel Angel Jadi Jenen Nek Ngeja Kancan Ngeji Ojo Diangel Dipermudah Saja Aku Ngkuk Ngaji Gak Isok Mocok Quran Kunang Dilok Nogak Wong Simelok Ngaji Goblo Kabe Wismelok Kemudian Apa Yang Terjadi Nomor Dua Kata Rasulullah Basiro Walatun Firo Kata Rasulullah Beri Kabar Gembira Jangan Kabar Yang Menyusahkan Maka Dalam Dunia Pendidikan Anak Kecil Itu Jangan Diceritai Neraka Dulu Surga Dulu Anak Umur Setahun Sampai Tujuh Tahun Itu Bagaikan Raja Babolong Bukan Sok Keminter Cuma Aku Pahami Ngoteng Bu Anak Umur Setahun Sampai Tujuh Tahun Bagaikan Ayo Saya Mending Boca Boca Umur Play Group T K K K K Rojo Ma'ami Dahar Dewi Mangan Dewi Apa Didulang Rojo PBC Dicewoi Apa Dewi Rojo Nek Nyekel HP Menangan Apa Kalahan Rojo Mbak Bolong Ceramana Ini Ibu 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 Ini Bukan Raja Mbak Bolong Ceramanya Duduk Bisa Nanggoknya Anak Kecil Nggak Bisa Duduk Harus Diperagakan Ainun Mata Pegang Mata Cilu Balong Pokoknya Mulah Ngar Cilu Setengah Gendeng Tak Boleh Anak Kecil Dimarahi Tak Boleh Anak Kecil Ini Diceritain Neraka Dulu Senangkan Dulu Karena Dia Raja Anak Kecil Tidak Pernah Mikir Dunia Makan Nare Cilip Mikir Tangituru Makan Nopo Gak Makan Rojo Anak Kecil Pernah Gak Mikir Dia Itu Besok Cari Uang Dimana Enggak Makan Bengong Bengong Anak Bu Ini Belum Ngaji Loh Bu Tasi Pemanasan Anak Umur Setahun Sampai Tujuh Tahun Bagikan Raja Jangan Dipenjara Jangan Disiksa Biarkan Anak Kecil Itu Bahagia Gak Pareng Bah Marai Boca Kecil Bah Dalam Arti Marai Sampai Dia Trauma Awas Wih Gak Ngaji Oh Oh Giep Tak Cemplung Nuk Kali Astagfirullahaladzim Bicara Nai Mbak Gendung Mbak Gendung Anak Umur Setahun Sampai Tujuh Tahun Bagikan Tujuh Tahun Sampai Empat Belas Tahun Bagikan Di Penjara Anak MI Kelas 1 SD Kelas 1 Wih Gak Pordo Karo Play Group Murang tua Gak enak Ngelem Gepuk Tok Ayo Gak ngaji Ayo Gak sekolah Ayo Gak sembahyang Pedot Pedot SD SMP SD Karo SMP Kodadeno Rojo Bahaya Bu Memang Harus Diawasi Kalau Anaknya Umur 14 Tahun Sampai Dewasa Sampai Tua Itu Bagaikan Duta Duta Perwakilan Kebanggaan Kita Kembali Kepada Ngaji Yang Awal Ngaji Awal Mengenal Diri Kita Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah 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 Kalau Siang hari Kena cahaya Matahari Tidak ada Bayang-bayangnya Bu Loh Kanjeng Nabi Kena matahari Kok Gak Bayang-bayangnya Apa Gendru Mbak Bolok Mengapa Rasulullah Kalau Siang hari Kena matahari Tidak ada Bayang-bayangnya Karena Cahaya Matahari Diciptakan Allah Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Cahaya Matahari Tidak Mampu Nembus Kemuliaan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah Itu punya Sifat Pertama Jamalun Ganteng Pangani Anak Edwi Agama Islam Harus Islam Ini Tampan Ganteng Cantik Disenangi Orang Bedanya Mbak Bolong Dengan Teroris Teroris Itu Kepingin Membawa Agama Islam Tapi Pakai Gayanya Itu Tidak Ganteng Kasar Kurang Indah Kemarin Saya Cerama Di Tabanan Bali Masya Allah Dihantarkan Oleh Pimpinan Umat Islam Bali Roh Isuryanya PWN Um Bali Orangnya Hafal Quran Ternyata Beliau Cerita Dulu Orang Bali Dengan Orang Islam Senang Luar Orang Sana Melihat Orang Islam Katanya Agama Suci Opopo Berwudu Opopo Mandi Opopo Mandi Sampai Orang Bali Yang Islam Diberi Tanah Untuk Masjid Diberi Tanah Untuk Kuburan Bareng Kene Amrozi Hacur Jumis Dianggap Agama Ngebom Maka Kita Sebagai Orang Islam Itu Harus Membawa Agama Ini Dengan Apa Dengan Indah Masya Allah Seng Kaji Sugi Sugi Tampakkan Hajinya Ini Orang Yang Indah Ya Allah Buka Kaya Raya Tapi Santun Senang Dengan Orang Miskin Buka riak bukan karena sumbong tapi karena apa? kalau sebagai ustadz, sebagai penyampaik pemateri, harusnya dipandang orang itu tidak membonsankan itu terpenting Bu indah makanya wanita yang solika itu yang gimana Mbak Bolong menampakkan keindahannya untuk suaminya penyiksaan pada suaminya mengapa banyak orang yang menggemari ngajinya Gusbahak Gusbahak itu tidak hanya orang NU, Muhammad dia pun wah berbondong-bondong mengikuti ngajinya Gusbahak sampai teroris itu tobat kena hadinya Gusbahak jawabannya salah satunya Gusbahak itu kalau menerangkan tafsir itu in in dan sempur sempurna mengapa banyak ustadz, ustadz kok kajiannya banyak yang mengikuti karena beliau itu menyampaikannya dengan indah dan sempurna sempurna Bu kalau hanya berbondong kita tidak sempurna saya akan tersenyum yang tersenyum aku senang dengan ibumu apa jadi ibumu cantik tidak ada yang menarik Cuma ya apa Gak bosan nih Ibumiku betul-betul solihah kok Aku tahu apa yang kau mau Jadi singlanang gurun jalo Wis mapan-mapan diwin Kan enek wang wetong Gero waketno masya Allah Singlanang katim ini Wang singlanang mau gak ambil Singwedok takok Muak aku di lo ibumiku masya Allah Ini pengajiannya maca Tapi ini gembul bucu Remason balsam Laku ini kuisolasi mandiri Tulurku muslimin muslimah Monggo ngatah agen mocosah Bisum-bisum nek mati muga Muga kita angsal sa Tulurku muslimin muslimah Mulih ngaji mesti ngowok Badokan eh Ngoworokmah atau badokan bergab Acur, acur Salamullah Salamullah Alatoha Salamullah Alayasin Salawat yang diajarkan Nabi secara langsung Itu namanya Salawat Ma'suro Kayak Rasulullah Mengajarkan Allahumma sholli Ala muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sholaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Itu ajaran langsung Yang diajarkan Rasulullah Itu namanya Salawat Ma'suro Dan ini salawat Salatullah Alatoha Rasulullah Itu namanya Salawat Ghoiru Ma'suro Salawat yang tidak langsung Diajarkan Rasulullah Loh Mbak Bolong Salawat Ghoiru Ma'suro Itu apa Buli Gak Buli Gimana Salawat Itu Berdoa Allahumma Salih Alamu Ya Allah Moga-moga Rahmat Mu Barokak Mu Keselamatan Mu Semoga Terlimpahkan Untuk Nabimu Hamad Jadi sampai Salawat Itu berdoa Memohon Kepada Allah Supaya Allah Memberikan Rahmat Kepada Nabi Muhammad Lomba Bola Nabi Wismulya Kok Didoakan Perintah Allah Katil Lapo Kajok Kacok Kacok Kondung Yondung Pusing Inna Allah Dengan Bacaan Salawat Ibu 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 Membalas Kebaikan Orang Tua Mampu Nopo Boten Gak Sempurna Kita Gak Mampu Membalas Kebaikan Orang Tua Mangkani Allah Yang Pantas Mangkani Rob Firli Wali Wa Warham Huma Kamar Rob Bayani Begitu Juga Kalau Kita Membalas Kebaikan Rasulullah Kita Gak Mampu Mangan Ising Mampu Hanya Allah Allah Allahumma Salli Alam Iya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Ibu Ibu Kalau Peduk Mbak Bolong Kan Baca Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Mbak Bolong Jawab Wa Alaikum Ya Allah Muka Mbak Bolong Selamat Genti Saya Minta Dung Muka Muka Jama'ah Apa Mau Istiqamah Kolbi Kolbu Wahid Muka Muka Kauwabe Selamat Amin Jama'an Dung Mbak Bolong Mbak Bolong Dung Sampayan Tapi Dung Mbak Bolong Kurum Dimandi Dikampan Niko Camat Mojo Kediri Camat Mojo Jalut Dung Kulom Marita Dungani Jembatan Mojo Tambah Robo Beda Kalau Sampaian Mendoakan Kanjeng Ya Nabi Salam Ya Rasul Salam Ya Habib Salam Salamat Salamat Kanjeng Nabi Ya Allah Orang-orang Yang Mendoakan Aku Selamat Berikanlah Keselamatan Dan Kanjeng Nabi Yang Minta Pada Allah Tidak Akan Ditolak Allah Makanya Orang Bersolawat Itu Hakikatnya Menyelamatkan Dirinya Sendiri Nomor Siji Kanjeng Nabi Mempunyai Sifat Jamalun Ganteng Monggo Sampai Yang Jadi Wanita Jadi Ibu-ibu Ibu-ibu Yang Menyenangkan Yang Cantik Nomor Luruh Kamalun Usahakan Sesempurna Mungkin Sing Nomor Terakhir Apa Nawalun Nawalun Ter Rasulullah Itu Kalau Mau Memberangkatkan Orang Meninggal Dunia Kekuburan Rasulullah Berkata Apa Orang Yang Mati Ini Kalau Warisannya Belum Didum Bagikan Pada Anak-anaknya Biar Anaknya Dapat Warisan Secepat Mungkin Tapi Kalau Yang Mati Ini Mempunyai Hutang Atau Mempunyai Urusan Dengan Orang Hutang Aku Yang Melunasi Beresi Berarti Rasulullah Dermawan Apa Tidak Dermawan Apa Tidak Loh Orang Ini Kok Banyak Yang Menyenangi Ya Karena Dia Orang Dermawan Rasulullah Seindah Itu Akhirnya Dijodohkan Allah Seorang Wanita Yang Indah Namanya Siti Kho Seorang Janda Kaya Raya Yang Berhati Mulia Yang Sangat Dermawan Siti Kho Tijay Itu Malam Malam Bermimpi Rumahnya Ini Kemasukan Matahari Apa Bisa Mbak Bolong Matahari Masuk Rumah Isok Isok Ngipi Bertanya Kepada Saudaranya Apa Arti Ngipiku Kota Saudaranya Yang Ahli Agama Sebentar Lagi Kamu Akan Menjadi Istrinya Nabi Muhammad Subaha Subaha Maka Kalau Kita Ibadah Umrah Itu Di Bawahnya Bukit Sofa Marwah Itu Ada Onok Lemah Singrodok Munduk Tidi Mengapa Enggak Dibongkar Oleh Orang Sana Karena Itu Rumahnya Siti Kho Tija Wanita Yang Cantik Kaya Raya Dermawan Dapat Orang Laki Laki Yang Sempurna Alhamdul Nah Ini Wau Tasik Pemanasan Jadi Mulai Ngaji Bismillah Bismillah Rokman Rokim Ya Ali Hey Ali Kata Rasulullah Min Karamat Il Mu'mini Iku Setengah Saking Kemuliaan Nabi Mu'min Zaw Zatun Utawi Bu Ju Wedo Mu Fikotun Kang Nyocoki Dawipun Sayyid Jawul Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Waalaihi Wassalam Wong Lanang Koyong Babolong Ini Seorang Laki Laki Itu Akan Menemukan Hidupnya Mulia Jikalau Mendapatkan Pasangan Yang Nyocok Tidak Tidak Nyocok Tidak Nyocok Mungkin Ibu Ibu Yang Belum Kenal Saya Mungkin Kaget Cerama Kayak Ngunur Rusuh Pasar Kalau Ini Cerama Kasar Bu Bangga Ditugasi Ketua NU Pak Kapolres Cerama Di Penjara Termasuk Penjara Kediri Ini Juga Bagian Cerama Saya Alhamdulillah Penjara Penjara Kita Ceramai Tambah Tahun Penduduk Tambah Meningkat Tambah Astagfirullah Aku Nenceraman Di Penjara Di Penjara Biasa Penjara 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 Jombang Itu Perempuannya Itu Banyak Kepondo Saya Saya Bina Kembali Lagi Ke LP Moga Kita Nggak Di Penjara Amin Amin Ya Rabbal Al Amin Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tanda Tanda Kemuliaan Seseorang Hidup Itu Ditakdirkan Allah Mempunyai Istri Yang Nyocoki Istri Yang Nyocoki Itu Gimana Mbak Bolong Istri Yang Muafakotun Wongwedok Sing Nyocoki Itu Adalah Wanita Yang Siap Siap Menghantarkan Suaminya Mulia Di Hadapan Allah Aku Nek Ceraman Ngarepi Jenderal Jenderal Baik Itu Di Polda Baik Itu Di Tentara Baik Di Mana Jenderal Jenderal Itu Tidak Akan Bisa Pangkatnya Naik Tanpa Didampingi Dengan Istri Yang Soleh Tentara Hebat Pak Harto Ditinggal Butin Tebal Pak Harto Mbak Bolong Loh Gap Ganteng Saya Menyadari Saya Gap Ganteng Tapi Mbak Baju Mbak Bolong Rapi Sarung Mbak Bolong Rapi Kan Diwasno Kan Gak Nyebel Artinya Apa Wanita Istri Itu Seperti Baju Yang Bisa Menarik Dipandang Oleh Orang Wan Weda Berpengaruh Dalam Kehidupan Seorang Laki Laki Bu Sing Ramut Anak Isopo Neg Sing Weda Bahyai Rom Lir Joso Putra Ngin Badim Yati Dawo Wan Weda Iku Koyok Pabrik Tebu Wan Lanang Koyok Tebu Tebu Ini Gede Tebu Ini Lagi Tapi Ini Pabrik Ini Giling Gila Gila Dati Gila Sing Lanang Pinter Sing Lanang Apal Quran Kitab Ngelontok Rabbe No Arek Wedo Sing Gak Ngerti Agama Apa Mane Sumbung Baw Yark Kitab Anas Sampai Apa Mane Arek Wedo Induding Arek Lanang Kon Ben Rabi Karu Aku Nggak Wopok Kau Wopo Halo 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 Bu Apa Esok Ini Jagung Ditantur Dukuri Aspal Cukul Nggak Nggak Bisa Ayo Mas Dipertahankan Mas Pondok Pelosok Kediri Pondok Manapun Masya Allah Sampai Tambak Berat Sebesar Itu Namanya Bunyainya Latifah Bunyainya Latifah Itu Kata Apa Aku Mau Hamil Pokoknya Dengan Syarat Beri Aku Hadiah Hataman Quran Saya Gare Waduh Aku Meteng Pokoknya Inova Lai Aku Tak Ber Aku Tak Dunggu Moga Moga Jangan Kabup Dwi Mantu Sing Nyocoki Mertu Mertu Nek Moro Nang Nek Mantu Nek Ngerti Masya Allah Ibu Kangen Tapi Nek Mantu Nek Ngerti Ya Allah Moro Mane Hada Hacur Sambatan Mane Abot Apa Abot Bu Abot Apa Abot Makanya Saidina Ali Berkata Sambatan 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 Dina Ali Tafsiri Apa Orang Laki-laki Mendapatkan Istri Yang Soli Habu Termasuk Mua Fakotun Mua Fakotun Bantu Lanang Bantu Lanang Berjuang Dekat Dengan Allah Bantu Bantu Mua Sing Lanang Nek Benggi Mari Gembul Buju Ini Ngantuk Subuh Telaten Buga Mas Mas Subuh Mas Ibu Kemampuan Orang Laki-laki Pasti Punya Kekurangan Bu Penyempurnanya Adalah Seorang Wak Maka Ketika Rasulullah Ini Mempunyai Putri Mempunyai Anak Ternyata Putri Daripada Siti Khotija Ini Di dalam Kandungan Ini Sudah Bisa Diajak Bicara Sampai Kanjik Nebi Bertanya Wahai Khotija Istriku Tercinta Kamu Kok Matur Biambak Ngomong Dwi Tidak Ya Rasul Kulung Boten Ngomong Biambak Tapi Bayi Di Dalam Perutku Ini Sudah Bisa Diajak Bicara Luh 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 Hebat Laga Hebat Kanjik Nebi Konek Mergauli Istri Kanjik Nebi Konek Ggauli Bu Juni Ada Setunggar Riwayat Nakok Nopo Kanjik Nebi Berpuasa Empat Puluh Hari Bukone Buah Teka Surga Buah Teka Surga Mau Dital Rakhimi Siti Khotija Ya Dating Anak Jelas Jeling Masa Ini Guru Ngawe Anak Mendem Lai Hai Hai Anak Anak Jadi Nih Hai Hai Kesunahani Wong Laneng Ambil Wong Weder Aku Nekati Ngawe Anak Bercumpu Dulu Guyan Disi Mesra Mesra Gek Ngawe Anak Gekir Ayo Dih Ayo Ngomong Ini Terus Dati Apa Astagfirullahaladzim Ayo Bareng Astagfirullahaladzim Bercumpu Bercumpu Anak Nekati Ngawe Anak Kok Dungo Allahumma Janib Nasaiton Wajin Nibi Saiton Maro Zaktana Ya Allah Selamatkan Aku Dari Saitan Ngu Nga Gekil Dungo Ayo Kare Gece Kain Dungo Bu Ini Kesuwan Barang Hacur Hacur Bu Sarang Sarang Jalan Sepuruh Nang Allah Gip Astagfirullahaladzim Rabbi Zidni Ilman Wa Wafiq Nih Amalan Saliha Komugodus Sone Awai Disi Puruh Allah Kabebu Mengapa Tangan Mbak Bolongi Kelihatan Telapa Anik Ketok Putih Sama Ini Ngomong Jelas Engenak Mengapa Mbak Bolong Telapa Anik Ketok Putih Karena Tidak Ada Penghalangnya Kalau Tangan Mbak Bolong Digegem Pasti Tidak Akan Kelihatan Putih Artinya Apa Yang Sak Min K KB Bidu 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 Pinter Gak Gak Guna Ini Akan Rasan Rasan Ya Jirasan Ilmu Gak Guna Ketutupan Nafsuni Ketutupan Nafsuni aku gak wani kuyen, ini kayak wali ini astagfirullah astagfirullah ayo ayo ibu-ibu, sampe di rumah pasti punya foto ojo di rumah, di foto foto sampean jadi kemantan foto sampean dengan suami sampean, kalau sampe menjadi orang tua yang kena diteladani lihat foto sampean anak-anak sudah mendapatkan contoh ya Allah ibu-ibu perjuangan ya Allah bapak-ibu gak ganteng, saya ganteng ya Allah perjuangannya bapak perjuangannya ibu foto ini orang tua terispirasi anak jadi baik tapi ini ibu-ibu ini kalau bapak ini dicontoh masya Allah masya Allah keger ya orang lori masya Allah astagfirullah astagfirullah makanya ini orang lanang-lanang orang wedo-wedo ini kepingin selingkuh oh kau pingin selingkuh kepingin selamat dari selingkuh dengan cara apa salah satunya lihatlah foto lihatlah anak-anak kita saya enak rime ibu ibu orang tua itu yang paling api kenek dicon suri tauladannya itu ibu bapak hadirin rohimakumullah on bang sul nabi mu'mad mempunyai putri namanya khoti sisi siapa mau sisi siapa sisi siapa sisi siapa sisi Fatimah itu karomahnya itu di dalam perutnya ibunya sudah bisa diajak bicara ketika lahir Sisi Fatimah betul-betul berlian Masya Allah cerdasnya solihannya wirainya zuhudnya Sisi Fatimah putri ini kanjeng nebi anaknya orang paling top sandunya dekat dengan Allah ini aku gak apa ya corok dunia santri gak kemening ngerti gak kemening kayak rojo kayak orang sugi gak biasa masyik anaknya RT pekita pekita dudang dudang paham apa batin bu rojo kalam mulia ambai kanjeng nebi presiden kalam mulia ambai kanjeng nebi sisi Fatimah bajunya tambalan bajunya ini biasa hidupnya masak diwi hidupnya kora-kora diwi karena apa itu contoh yang paling baik walaupun anaknya orang tinggi pangkatnya beliau sederhana beliau dicontoh ini mohon maaf saya tidak bergaya bu aku tanda ngomong mongong sampai mantu yang solih solih bisa sampai jujur jujuran mantu lana sampai mantu waduk aturannya yang lana yang lana saya mantu lanang melok merotua roto-roto kerasan apa kerasan jajal mantu waduk melok merotua munteng saya ngakak halo 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 lah Siti Fatimah ini sederhana sampai Siti Fatimah ini saya 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 Dina Abu Bakar ingin menikahi Siti Fatimah lamar ya Rasul Fatimah tak nikahi Dewi karena apa mbak bolong man rezak allahu imra'atan solihatan fakot a'ana ala satri dini ini ini orang lanang ditakdir Allah bujuni solihah atau bujuni api separuh agamanya terjamin baik bu tapi ini kreatif boleh utangan out puisin sekolah aduh 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 api ini kakeh laporan gini kima se'a'ullah dulu saya kan sekolah di daerah jombang saya punya teman itu sama-sama cintanya akhirnya kawin dengan temannya satu kelas karena kawinannya Masa Dini akhirnya Mari Rabi itu banyak persoalan jadi seorang anak saya tidak kerja saya gerdu mulai turun akhirnya keluarganya datang ke saya mbak bolong saya mainkan kiai tolong temanmu berikan nasihat saya datang ke rumahnya apa kata istrinya mbak bolong mohon maaf suamiku sekarang memang dalam keadaan pusing enak masalah tapi percayalah mbak bolong masalah keluarga ku akan cepat terletesi wah mbak meletih lah kok bisa mbak sebabnya aku sebagai seorang wanita menerima apa adanya suamiku saya tidak ada masalah santai mbak saya tidak ada masalah PNSI yang tidak ada masalah sebab di bucu sekali kakak 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 yang paling pusing di bucu tidak akan ditutup ini umbah-umbah ini tadi, ini rusak kalau tidak bersih ini akan cocok umbah-umbah bu 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 mbak bolong ini lah wang lanang wang lanang ini karena wang tua ini wajib taat tidak pembodon birul waliden tidak pembodon wang lanang kalau mbak bolong di bujung ini ini petuk wang tua ini boleh tidak memberikan uang boleh bolehkah memberikan nafkah wanita yang baik itu siapa mbak bolong wanita yang menghantarkan membantu suaminya taat pada kedua orang tuanya jangan sampai wanita itu menjauhkan suaminya kepada orang nanti bisa-bisa suaminya tidak isok mati islam gara-gara ukul waliden berani sama kedua orang tuanya ini tidak pembodon bu ini yang mengajikan Pak Yayi termasuk Gusbah wang lanang aku cinta pada istrinya terlalu cinta maka orang tuanya di nomor dua kan tapi jadi wang lanang saya tidak boleh madak-madak ada wang wuuu masakanmu tidak bisa masakan ibuku tidak boleh cari yang itu kalau ada kakak yang cocok jangan lupa ibu mudi tidak boleh tidak boleh wang lanang ngerabi wang wadu iku ngekei papan sandang pangan gak eno oma papan sandangan lambi pangan daharan pangan ini keheran aturan islam itu jelas masalah masak mangan umba-umbak itu ya jari itu wajibannya wang lanang gak eno oma itu ya wang lanang beresi mangan itu ya wang lanang ini saya bilang masak aku masak kalau ngomong ngelung lana aku masak ya gesok ceramah lana aku korak-korak ya gesok ngaji tapi mbak bolong bertanggung bucu tak kongkong ngontrol santri bucuku tak kongkong numba-umba korak-korak tapi aku ada duit yang entek nonggayau pun enggak demi kau lung 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 ekonomi yang wedok pergaulan yang wedok wasallah 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 wong Lanang aku nyambut gai kanggu wong wedok rezek ini nyumber dan dibadok diwi kayak jeding tentes belum kelakuan wong Lanang saya gini dibelkan cancang waaahahah tapi dibel si wedok ya ya boleh ngomong ini kini ke pengalaman juga secerita ayo bu wa min ayatihi ankhola kola kum min ang azwajanlitas kunu wajah ala bainakum mawat apa sih bu artinya mawadah mawadah itu artinya sayang lah saya ini kepingin cinta sayang pada buju sampean sampean ingat ingat kebaikannya bu bu sampean karu putro sampean sayang nopo mboten bu sayang nopo sayang petukan cancang nih alhamdulillah anak anakku mesti dilem lah saya ini ujuk sayang nanggoni anak itu buju ini yang ngunu petukan cancang nih alhamdulillah buju ku saiki ngow ini berarti sayang iya bujumu cerdas bujuku goblok kok bereset aku oleh bujuku ya sing lanang yang ngunu ya pordoh aku oleh bujuku ya keblubuk kalau ingin cinta pada suaminya sampe ingat-ingat kebaikan beliau pasti akan timbul rasa cinta mawadah warok mawadah warok mawadah warok mawadah wapong babolong kalau ada suaminya kekurangan atau cacat kau sampean dilok anak sampean sing cacat mesti sampe rangkul bu anakmu gak pinter kak anakku pinter hei bujumu nakal kak jadi oleh persoalan cabar jadi orang yang dikrabi dikrabi Allah jodoh timbul mawadah mawadah ada bangga dengan suaminya ada kekurangan dia pandai menutup luar melarato itu dikrumah tangani barokah ya gak pegatan numpah sepeda kalau orang yang dikrabi itu gak lawan muka orang yang dikrabi si orang yang dikrabi si orang yang dikrabi apa yang dikrabi masya Allah aku ingin lagi moga-moga yang tak ceramai kabel rumah tangani barokah suaminya suaminya cinta kabel Allah kumah seorang wanita seorang istri ketika menjumpai suaminya mencium lebih dulu dari kita pada bunisak nek enek wong wedok mencium suaminya lebih mas cup-cup maka pahalanya sekali mencium itu sama dengan menghatamkan Quran 12 kali kataman cup rolas kataman cup-cup-cup rolas kataman mbok-mbok ayo pengajian ini nang buyar nang golek rolasan saudara-saudara ini jari si rondo-rondo goblok bu 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 rio yai kadang masya Allah wong wedo-wedo rio yai marishalat idul fitri sakampung disalami bu cunid akhirnya benginggai daster pedot ya Allah bujuku gurung tak salah selanjutnya dibuka cak-cak kelapa, sepura nih ya, ya bodoh-bodoh daster pedot bu bisuk-bisuk bisuk-bisuk, kok yang babolong ini bujuku lah yang asli bisuk-bisuk, bisuk-bisuk, bisuk-bisuk yuk-bisuk, bisuk-bisuk, bisuk-bisuk bujuku lah yang asli bisuk bujuku lah yang asli sampai di surga belajar orang-orang bisuk oleh wido dari mbak bolong wido dariku senek bu wido dariku bukan makanan pokok tapi senek tapi buju yang asli itu makanan pokok mangani seorang istri nanti akan jumpa suaminya nanti juga di surga tapi gak bodoh bodi ini ambil kelakuan ini disepet maka jangan punya cita-cita untuk cerai ini gak usah pegatan ini gak usah pegatan ini sehingga orang-orang wido sampai orang-orang cerai ini gara-gara enak setan yang gudu jenengi dasim setan yang rusak rumah tangga jenengi sapa supatus jeningan selamat jenengi yang lebat griok mojo asalah jenengi yang muni assalamualaikum omae digai sholat digai wiritan insyaallah setan gak berdaya menggoda kita bu serius ini punggih ini punggih moga-moga barokai ngajiki anak-anak sampai rumah tangga ini barokah-barokah rumah tangga sampai barokah-barokah dirokmati kusti Allah melebu omah muniyo asalah assalamualaikum waalaikumsalam yang lainnya muntudah ya muntudah lah kok siang lana kaget ngarendik salam menengah cangkem juga gak pegatan langsung siang wedung ngumpung tangani siang lana coba lu dek kok ngumpung barang eh rolasan rolas kataman ini enak hadisi di kitab adabun isabu gak ngerguyan dari siang rondoh-rondoh wakak oleh rolasan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kancing nebi nalikani melebu surga kaget kono uang ngerondol lu siapa ini nyalip aku ternyata uang wedo siang nyalip kancing nebi melebu surga mau ternyata seorang wanita rondo kulo nabi rondo makanya ini siang rondo-rondo gak usah khawatir sampai bisu melebu surga kondisi sepapi rondo ini sabar gede noana minter noana i ibu wang wedo penuh perju bisu melebu surga kondisi kecuali rondo siang seneng ini tolak sms ibu june wang lioleh kurang ajar nalikani siti fatimah sudah dewasa sohabat abu bakar ini meminang siti fatimah tapi ditolak ombe kancing nebi mengapa mbak bolong ditolak karena perjuduan itu bukan main-main makhobah manis takhor walana timah manis tasar ini katin jodono anak istiqoro dulu musawarah dulu medit turunan itu enak pengumuman medit turunan itu enak loman turunan itu enak wang is turunan medit itu wangil kokan loman itu wangil akhirnya sayidina umar melamar ditolak sayidina usman dengan hartanya banyak ditolak terakhir yang melamar sayidina alih ya rasul aku kepingin menikahi siti fatimah apa kata rasulullah apa modalmu melamar siti fatimah ibu-ibu diingat-ingat ibu ingat-ingat ibu-ibu kata rasulullah ini anak sampai nisnikasa tolong diviralkan tolong diwaro-waro anak e rabbi anak e adunika adakan pesta walima itu sunai kan jeng lawong sampai ngadana pernikahan tonggoni dundang jinyocot dan dundang waakful hitbah tapi pesannya rasulullah kalau anak kita ini masih lamaran tidak boleh diwaro lamaran itu ya secukupnya orang sepuluh datang saya ngelamar anak sampaian ya cukup ibunya saja yang memberikan cincin pada calon menantunya gak usah gak usah bocah lanang itu itu haram saya tidak zaman saya ini bu yang lanang macak kemantan yang wedok macak kemantan nyewa kuwadi setengah juta yang lanang cincin yang wedok yang wedok ngembung tangan rangku-rangkulan kaki duduk bujumu ngunik maknik kalau bapak melok putuh di sore ceret lalu lamaran jangan diviralkan kalau lamaran jangan dibikin walima ojo rame akhirin Siti Fatima dilamar Saidina Ali kamu punya apa saya punya pedang ya Rasul saya punya baju perang ya Rasul saya punya ontah ya Rasul baju perang saja kau jual untuk mas kawin siap ya Rasul dijual bu untuk mas kawin akhirnya Siti Fatima dilamar Saidina Ali laku Siti Fatima muning ini ya Rasul saya mau menikah dengan Saidina Ali tidak minta syarat apa-apa yang neko-neko cuma satu saya mau menikah dengan Saidina Ali cuma syarat satu saya besok bangun dari kubur aku tangi teko kubur aku diberi wawenang oleh Allah untuk mensafaati seluruh umati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jas 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 akhirnya kanjik nebi setuju akhirnya ditulis dan kertas kertas ini perjanjian kanjik nebi Siti Fatima disekseni embe gusti Allah menemani Siti Fatima akan mensafa hati kita kabeh sakno bapakku jadi Siti Fatima sakno bapakku bapakku nolongi umati ake bapakku repot aku kepingin bantu bapakku yang jadi umati kanjik nabi potongan kayak ini kenggerau dikai corona nyocot kayak corona diatur titik geremeng jadi pak polisi wong Indonesia naik naik sepeda motor gak usah pakai sandal informasi himboan munum mau akhirnya gaid daster sepatuan ini apa polisi dunyone ini ruwet 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 akhirnya apa yang terjadi akhirnya Siti Fatima ini beliau ini diberi Allah anak-anak yang soleh solikah karena hidup rumah tangganya penuh keber penuh keber hidupnya penuh dengan perju makanya orang yang soleh diberi muafak kotun orang yang mencoba diberi 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 kisah nyata bu ini kuburan terbongkar dengan tidak sengaja ternyata jasat ini mau ternyata diutuh pocongan diutuh jasat ini diutuh orang kampung menyaksikan orang waduh ini bujuni nakal bujuni kurang ajar tapi orang waduh ini tidak cerai mendidik anaknya dengan baik anak ini jadi mulia-mulia gara-gara duit ibu sing sholihah gomuga sing rawu kabeng hingga Allahumma sebab sampai ini orang sholih sampai lu gak gelap sarapan gak sodako disik ibu ibu jajal sampai tangi turu sarapan apa masak disik masak mateng segani mau dimaam jening apa anak disik lu kan sodako berarti orang waduh itu mau sarapan gak sodako disik jos gak jos ini 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 ibumu sopok sopok sing lanteng takok wismateng adik sarapan lah motomu garo lah isu-isu sarapan motomu sodara sodara hancur hancur sing terakhir apa apa mbak boleng wong dikai kemuliaan Allah si cindui bucu sing nyocoki nameluru gelem sholat berjah ma'ah pun batun dawa-dawa moga-moga sing rawuk api ahli jama'ah api Allah wakbar ini ditinggali Allah imami imami kok api sak jama'ah api ini api bu imami bereset dilok makmumi kodong bereseti pokok ini jama'ah kebiji api sholat sing gak api itu sholat izin gak apal dong ini sholat sholat izin gak apal dong kodok lombok bosok siji didol gak payu tapi sak bosok bosok ini campur sing gak bosok boleh makanya pengumuman sing bosok bosok jama'ah wajiran yuk ibu nanghunduhi tangga sing neng nong ibu sholat oke karo tangga nih karo buju nih babolong babolong apa bujuku supaya gak seneng wang waduk liopi mbak ini terus terang yang ngundu yang kesuen ibu sampai yang kepingin buju sampai mau seneng sampai sampai ya Allah ya Allah ping satus ya Allah ya Allah ya Allah ping satus ya Muhammad ya Muhammad ping satus ya Allah ping satus ya Muhammad ping biro ditambai ya Allah ping papat ya Muhammad ping telu ya Allah ping satus ya Muhammad ping satus ya Allah ping papat ya Muhammad ping telu sebelum telapakan sampai terus rawuk wajah sampai ini 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 pelik kata ini teman ini usaha bu usaha aku dikakai Habib Alwi enak kia ini gak anggar ngamur ini kepuwepet ada orang nagi hutang gak muring-muring pocon ya Allah kalau kita mulai tempoh kata nyuhu ibu ada santri keelangan barang kalau suhu ada orang meduro keelangan sepeda montor, kalau mau coba sama iwat tarik ngubung balik bu pada montori tapi raga ngani dok mesin ini pun ngantin mawon gue munggu jadi ilmu sing manfaat ilmu sing barokah shalallahu alam shalallahu alayhi wa sallam shalallahu alayhi wa sallam shalallahu alayhi wa sallam cek enek barokai makin enek mantuk muni apa tenu maibu terus melok kanjing nebi ditambai moco surat al-ikhlas pisan kul wa allah wahad supaya omay barokah ditambai wa ala ibadillahi wa sallam berarti jawab berarti jawab berarti jawab oke melebu apa ini apa asalallahu alayhi wa sallam sampai moco kul wa allah sampai wa ala ibadillahi insyaallah tambah suki tambah suki tambah suki tambah suki pun samain ten mawon makin netak tambahin samain gak kuat ngaji gak kuat nerima ilmu puluh lesu kabeh ayo mau gak bu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa sallam wa ala ibadillahi wa sallam Allahumma inna nas'alukal huda wa tukoh wal afa fa wal hina ya Allah kami memohon di tempat yang agung yang mulia ini ya Allah di rumahmu ini ya Allah Allahumma inna nas'alukal huda muka-muka sing rawu kabeh senantiasa dapat petunjukmu ya Allah wa tukoh dati wong sing takat ya Allah wal hina muka-muka suki lahir batini ya Allah cukup-cukup ekonomi ini mungkin sampe ke luntah-luntah ekonomi ini ya Allah wal afafa muka-muka sehat lahir batini ya Allah Allahumma inna na'udubika minal hammi wal hazani kami berlindung kepadamu ya Allah dari sedih dan susah ya Allah wa na'udubika minal ajasi wal kasali dari sifat yang lemah ya Allah dan pemalas ya Allah wa na'udubika minal jubni wal bukni selamatkan kami sakluarga kami dari orang-orang atau dari sifat pengecut ya Allah dari pelit ya Allah wa na'udubika mingolabati den gomukosing rawu besok-besok sampe mati beres utangi kabeh ya Allah saget nyawri utangi ya Allah ini saget-saget ngutangi wong liho ya Allah wa kohri rijal dimanapun anak-anaknya bertugas dimanapun tempatnya dia tidak didolimi orang lain ya Allah salallahu ala muhammad 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 walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad